hai oke teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan channel Jantar Cell di video kali ini saya dapat kasus Samsung S9 kasusnya itu di cas tapi logo petir aja ya terus mati bisa dilihat tadi tempat muncul logo pengacasan atau nomor petir tapi mati ya Oke biasanya kasus-kasus kayak gini bisa baterai atau bagian USB chargernya ya yang bermasalah yaitu otor atau memang sudah longgar oke lanjut kita cek temen-temen ini ternyata baterainya masih bagus ya hampir full atau kalau sudah full ya bisa dilihat 4,29 ini sudah full sih sepertinya baterainya untuk pivotnya bagus tapi power juga bagus hampir nama ya nilainya kita 4 volt lebih coba kita jelaskan lagi temen-temen ya biasanya kalau misalkan dicek nggak ada yang rusak atau semua tegangannya hadir ya bisa jadi ini MMC atau UPS nya yang error temen-temen ya coba kita cek lagi baterai kita copot kita lakukan pengecekan pasif ya atau tanpa tegangannya bisa dilihat itu semua nilainya normal nggak ada yang short atau nggak ada yang menunjukkan milik nol ya kita cek lagi yaitu sekitar tiga di bawahnya juga 1,238 kita cek lagi area sebelah sana atau ini kalau nggak salah VPR power ya 97407 ya normal semua temen-temen untuk nilainya itu hadir semua ya atau nggak ada yang short untuk speknya sendiri pada zaman ini flagship ya flagship Samsung mungkin harganya bisa lebih dari 10 jutaan sudah ada stylusnya atau kayak pensil ya untuk untuk mencetak screennya gitu kan ya kita cek di area lain juga nggak ada yang short semuanya bagus kita pastiin lagi temen-temen bakal ada yang short atau ada yang nilainya nol ya atau ngeground gitu konektor baterai juga barusan saya cek bagus konektor baterai juga barusan saya cek bagus cek lagi bagus semua ya bisa dilihat itu 138 800 800-an 900-an ya kalau nilainya jelek itu biasanya di bawah 100 ya 90 ya 300 976 46 bagus semua temen-temen ya kita lanjut untuk speknya sendiri ini termasuk termasuk bukan termasuk ya memang flagship gitu S9 layer lengkung atau Edge ya jadi pinggirannya itu lengkung untuk di tahun 2023 sendiri sebetulnya speknya masih bisa untuk sekadar sosmed atau ya main mobile legend aja masih kuat ya sebetulnya masih bagus masih enak gitu oke kita lanjut coba pasang lagi temen-temen nah nanti rasa komponennya bagus semua ya pasang baterai kita coba melakukan tetap ada respon ini coba kita akan pasang dulu botinya karena ini sistem tombolnya itu nekem ya atau nempel gitu tanpa soket jadi dipastikan untuk mesinnya itu nempel dengan ya Alhamdulillah Alhamdulillah nyala ya naman gak ada apa-apa gitu maksudnya mesinnya ini bagus gitu temen-temen tapi cuma mentok di logo Samsung kemudian mati lagi baterainya ini juga bagus tegangan ada 4, sekian ya coba kita charge lagi oke kita coba ukur-ukur lagi ya temen-temen ya bisa dilihat itu baterainya sudah full yang 4,32 dan VPH power juga hadir gitu tapi tidak ada respon ya nah tadi dicabut sempat keluar logo ketir lagi tapi ketika ditolokkan lagi chargernya mesinnya tidak respon oke kita bongkar lagi ya di sini saya coba untuk merehot ya merehot ke UVS nya atau MMC yaitu bagian MMC UVS atau CPU saya lupa menjelas kita rehot di daerah situ untuk panasnya 150 nah gini ini 3 ya ini saya juga punya mesin yang sama ya oke kita rehot untuk merehotnya sendiri ini jangan lama-lama ya temen-temen nanti mesinnya malah mati ya di rehot sebentar angkat kita coba rehot lagi pelan-pelan angkat rehot lagi jadi jangan kelamaan ya untuk untuk merehotnya itu cukup mungkin 10 detik putar 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 angkat diimkan sebentar gitu kan atau nunggu dingin putar lagi ini saya ngelakuinnya 3 kali temen-temen untuk merehot PCB nya atau MMC atau UPS atau CPU nya gitu ya ini kita tunggu dingin dulu ya sebelum kita tes lagi mesinnya oke karena dia sesudah dingin kita pasang lagi ini apa di namanya nih thermal pad ya atau apa gitu pokoknya buat akan terpanas dia atau biar nggak konslet juga sih dikasih thermal pad ini oke oke kita coba pasang kita kasih baut sekadarnya ya biar supaya kita pin tombol powernya itu mempel gitu sip lanjut pasang baterai kita pasang baterai dan coba kita nyalakan bener-bener berhasil ya oke belum berhasil juga kita coba kita coba pancing apa yang berhasil ya bisa lihat temen-temen itu udah nah tapi timbul segitiga pengaman ya atau segitiga segitiga kuning ini biasanya ya itu tadi biasa baterai atau eh konektor USB nya coba charge lagi berarti udah ada perubahan ya setelah di-rehot ternyata nongol segitiga pengaman temen-temen oke saya coba ganti baterai dulu ya karena si user ini bawa baterai kalau nggak salah 3 ya ori dan dia baru beli 2 baterai tapi tetep nggak nyala ya ya ini tetep tetep belum nyala coba kita adjust apakah ada perubahan kita kembalikan kita coba ganti baterai lagi ya alhamdulillah ternyata sudah nyala ya dan sampai logo samsung kalau tadi kan samsung dan android lalu mati gitu nah sekarang udah sampai logo samsung ya ya sampai menu ya nah ini terkunci pattern oke temen-temen segitu aja video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih sudah menonton